Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Saya mau nanya, serius ya, saya mau nanya, itu, itu wangsit atau gimana sih, abah lawas, katanya, rogi gerung, katanya, rosul luluh, katanya rosul luluh, katanya, putusan luluh, kok bisa begitu, astagfirullahaladzim, aduh, abah lawas, sehat kan, ada lagi itu, katanya, abis tak haju, tak haju terus, ntarik nalai, 23 kali, ditambah sama, napa seharian, napa seharian, katanya, dikata bang kelilingnya, dikata bang keliling kali ya, bayar harian, Nih, bang, eh, bang lagi, abah, bah lawas, Saya turut prihatin ya, bah lawas, ya Allah, semoga selalu diberi kesehatan, ya, semoga dipanjangkan umurnya ya, bah lawas, Biar, tetap bisa menghibur, gitu loh, semoga, tetap dukung, Rasulullah, tetap dukung, Rasulullah, rogi gerung, Astagfirullahaladzim, ya Allah, abah lawas, abah lawas, ente, kenapa sih ya, ada yang salah kali ya, ini, Astagfirullahaladzim, Bah lawas, ya, gimana jadi Rasulullah, Orang si rogi gerung, agamanya, Katolik, itu aja, enggak tahu tuh, enggak tahu, enggak jelas kok, Dia, di tempatkan sebagai Rasulullah, Dinopatkan Rasulullah, katanya, Wudusan Allah, Astagfirullahaladzim, Ya kali, babah, Allah tuh, Mutus orang kayak gitu, Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Rasulullah kok disamain sama roti gulung ya, Yang bar-bar begitu, Abah lawas, sehat, Roti gulung itu adalah Rasulullah, Wah, rogi gerung itu Rasulullah, Tusan Allah, Di dalam Islam, enggak ada yang namanya Rasulullah, Namanya rogi gerung, ya, Roki gerung sendiri enggak tahu agama, Enggak punya agama, enggak percaya Tuhan, Kok tiba-tiba ada orang bilang katanya rogi gerung itu adalah Rasulullah, Tusan Allah, Ini ajaran sesat ini, Ini ajaran sesat, Sangat penyesatkan sekali, Karena tidak benar dalam ajaran agama Islam, Ada yang namanya Rasulullah, namanya rogi gerung, Ini harus diselidiki nih, ya, Harus diselidiki, Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, Ajarkan yang baik-baik, yang benar, Sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar, ya, Katakan yang benar adalah benar, Yang salah adalah salah, Jangan karena jadi maklar surga, Semua yang salah jadi halal, Jadi benar, Ingat loh, Udah tua, Pak, Akan dipertanggungjawabkan kehadapan Allah SWT, Apa yang anda katakan, Roki gerung itu adalah Rasulullah, Utusan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Ya, Rob, Kalau rogi gerung saja sudah dirasulullahkan, Berarti Rizik Sihab, Bahar Semit, Dan yang lainnya itu, Cucunya Ruki gerung dong, Abah, Loh, haloh, haloh, Abahku tercinta, Ya, Kalau yang namanya Imam Mahdi Anda saja, Seorang Anis Baswedan, Dan sekarang, Ruki gerung adalah, Adalah Rasulullah Anda, Berarti itu, Rizik Sihab, Bahar Semit, Dan yang lainnya itu, Adalah cucunya Ruki gerung, Gusti Ya Allah, Demi mendapatkan 5 miliar, Dia menjual ayat, Menjual agama, Menjual nabi, Menjual nasab, Ya Allah, Ya Robi, Dunia mau kiamat, Ya, Ada seorang, Yang namanya Abah Aos, Mengabdi di pesantren, Sampai puluhan tahun, Jadi begini, Amruk dengan 5 miliar, Bah, Abah, Ya Allah, Sekalian makanya, Saya bilang ya, Kemarin ya, Kalau Abah Aos, Anis saja dijadikan, Imam Mahdi nya, Kemudian sekarang ini, Ruki gerung, Sebagai Rasulullah nya, Anggap aja itu, Keluarga cendana, Ya, Tuhannya Abah, Ya, Sebentar lagi, Mungkin bisa jadi, Tomisaharto, Atau tutur, Atau titik itu ya, Bisa dijadikan, Yang namanya, Tuhan sembahannya Abah, Ya, Ya enggak Abah, Salam waras Abah, Mudah-mudahan, Masih bisa istighfar Abah, Ya, Sebelum, Malaikat, Mikail, Itu ya, Meniupkan trompetnya, Sebelum, Malaikat Israel, Mencabut nyawanya, Ya Abah, Kalau Ruki gerung aja, Udah jadi Rasulullah, Ya Allah, Ya Ruki, Ketahuan dong sekarang, Kalau yang namanya, Bahar Semid, Kalau yang namanya, Rizik Sihab, Itu adalah cucunya, Ruki gerung, Ruki gerung itu adalah Rasulullah, Utusan Allah, Apioris terserat dulu ke darat, Sebentar, Dari laut terserat ke darat, Kita ngomongin, Dia itu siapa? Bagi rekan-rekan yang belum tahu, Itu disebut sebagai pimpinan Tarekat Qodiriah Naksabandiyah, Yang tarekat ini sebenarnya tarekat baik, Menurut para ulama, Sebagai mutabaroh, Ini sepatkan daripada, Syambul Qodiriah Njailani, Dan juga, Maha Udin Naksabandi, Tetapi belakangan, Pimpinannya ini sering, Mengungkapan pikiran yang menyeleme, Bahkan dia pernah menyebut, Bahwa salah satu capres itu, Adalah Imam Mahdi katanya, Yang gak menolong, Yang gak memenangkan Imam Mahdi ini, Dajjal katanya kan, Saya sih sebenarnya gak heran, Kalau orang tua, Orang pikun, Yang mulai pikun seperti itu, Ngomongnya ngawur, Nyalainya gak aneh, Karena secara alamnya, Otak manusia itu kemampuannya semakin menurun, Jadi ya mungkin ada sarap-sarap, Yang mulai terganggu, Mulai kena encok, Segala macam, Itu jadi saya gak heran, Kalau orang tua seperti itu, Yang saya heran adalah, Orang yang masih muda, Pikirannya masih bagus, Otaknya masih segar, Ganteng-ganteng, Gagah-gagah, Kaya-kaya, Kok masih percaya sama orang seperti itu, Hati-hati, Sekarang itu, Haluisme, Haluisme merajalela, Dobolisme itu merajalela, Sekarang itu, Jadi gimana, Pakai akal lah, Pakai akal dulu, Gak masuk akal, Udah buang sudah, Ya, Artinya apa, Yang bisa terjangkau oleh akal manusia, Pakai akal, Kalau udah tidak terjangkau, Pakailah kitab suci, Apa yang tertulis disitu, Apa yang termaktub disitu, Jangan keluar dari situ lah, Ya, Pantesan, Pendukungnya Rocky Gerung itu, Banyak yang gak terima, Banyak yang mengancam saya, Banyak yang minta share lock sama saya, Karena Rocky Gerung saya laporkan ke kantor polisi, Masalah kata-kata yang tidak sopan terhadap presiden, Pokoknya yang gak terima itu banyak sekali, Dan juga saya baru sadar kali ini ya, Katanya, Abah Aos, Rocky Gerung itu adalah, Rasul utusan Allah, Dan Abah Aos ini, Juga pernah mengatakan, Bahwa, Anies Baswedan itu, Adalah Imam Mahdi, Kemarin, Juga, Abah Aos, Bercerita, Kalau, Beliau itu pernah ke surga, Mendapatkan dompet, Yang isinya itu adalah, Uang tagihan, Itu adalah Abah Aos, Abah Aos ini, Orang pintar, Seharusnya mempunyai gelar, Gelar yang pas buat Abah Aos, Cuma satu, Abu Nawas, Abu Nawas itu adalah orang leceh, Atau orang pembohong, Nomor satu sedunia, Siapapun yang gumbul dengan Abu Nawas, Maka orang itu, Akan menjadi bodoh, Karena Abu Nawas ini adalah, Pembohong kelas kakap, Orang pintar bisa menjadi bodoh, Kalau kenal, Kalau kenal, Atau, Kalau pernah gumbul, Sama Abu Nawas, Abu Nawas di Indonesia ini, Adalah, Abah Aos, Ketusan Allah, Rocky Gerung, Rocky Gerung, Ini manusia muncul lagi, Kemarin, Dapat dopet dari surga, Sekarang, Rocky Gerung, Utusan Allah, Lama-lama ini, Serutup banteng, Baru tahu ini, Kalau banteng marah, Serutup sama banteng, Nanti baru tahu ini orang tua ini, Coba yang berpikir logis saja lah, Mbah, Tidak usah yang nyeleneh-nyeleneh, Apalagi kalau, Kayak gitu itu, Ngomong yang baik, Yang bagus, Biar orang itu senang, Karena sudah tua juga, Akan dilihat, Tidak, Apa ya, Tidak ngigol, Kayak gitu, Yang dapat dopet dari surga, Yang berpikir logis, Tidak Allah, Wah, Taur sekali, Mbah, Gara-gara mendukung, Salah satu capres, Malah jadi konslet, Kayak begini, Kemarin, Campresnya dibilang, Imam Mahdi, Dikasih dompet, Dari surga, Sekarang, Robi Gerung, Dibilang, Rasulullah, Putusan Allah, Yang benar itu, Robi Gerung, Makhluk, Allah, Itu baru benar, Tapi, Konslet begitu, Takut kebablasan, Susah, Sembuhnya nanti, Tidak ada obatnya, Ya, Guys, Beginilah akibatnya, Kalau pemuka agama, Terlalu sibuk, Main politik ya, Sehingga, Apa-apa, Selalu dikait-kaitkan, Dengan agama, Nah, Ujung-ujungnya guys, Bikin blunder, Dan bahkan, Menurut saya, Sangat-sangat menyesatkan, Inilah, Yang dilakukan oleh, Seh, Abdul Gawas, Saifullah Maslul, Atau, Yang dikenal, Dengan, Sebutan Abah Aus guys, Dalam sebuah video, Yang beredar, Seperti yang, Sama-sama kita dengar tadi, Abah Aus ini, Menyebut bahwa, Roki Gerung, Adalah, Rasulullah, Atau, Utusan Allah, Saya tidak, Habis pikir guys, Bagaimana mungkin, Seorang, Ulama sepuh, Tokoh yang, Disegani, Dan memiliki, Banyak pengikut, Tapi, Begitu sembrono, Dan ceroboh, Dalam menyampaikan, Sesuatu, Apalagi, Sesuatu yang, Disampaikannya, Tersebut, Berkaitan dengan, Masalah, Agama, Tapi guys, Menurut saya, Apa yang, Dilakukan oleh, Abah Aus ini, Dengan, Kemudian, Menyebut, Bahwa, Roki Gerung, Adalah, Rasulullah, Sekali lagi, Menurut saya, Itu sesuatu yang, Sangat wajar guys, Kenapa? Karena, Bagi Abah Aus, Roki Gerung itu, Bagian, Dari, Kelompok, Mereka, Yang mana, Orientasi, Politiknya, Sejalan, Dengan, Abah Aus, Yang, Mendukung, Anies Baswedan, Sehingga, Sekali lagi guys, Sangat wajar, Jika kemudian, Roki Gerung, Tiba-tiba, Diangkat, Menjadi, Rasulullah, Oleh, Abah Aus ini, Dan bahkan guys, Tidak menutup kemungkinan, Besok-besok, Roki Gerung, Diangkat, Menjadi, Tuhan, Mereka, Kita, Juga, Tahu ya, Beberapa, Waktu yang lalu, Abah Aus ini, Juga, Mengklaim, Bahwa, Anies Baswedan, Adalah, Imam Mahdi guys, Sementara, Dalam Islam, Yang saya tahu, Imam Mahdi, Adalah, Seorang, Pemimpin, Yang diutus, Oleh Allah, Untuk, Menyelamatkan, Umat, Di akhir jaman, Oleh karenanya, Abah Aus, Mengatakan, Siapapun, Yang, Tidak, Memilih, Anies, Jadi, Presiden, Di, 2024, Termasuk, Kaum, Dajjal guys, Dan, Sekarang, Lengkap, Sudah ya, Di, Kelompok, Mereka ini, Ada, Yang, Jadi, Imam Mahdi, Yaitu, Anies Baswedan, Dan, Ada juga, Yang, Menjadi, Rasul, Yaitu, Roki Gerung, Tinggal, Satu lagi guys, Yaitu, Orang, Yang, Akan, Dijadikan, Tuhan, Oleh, Mereka ini, Oke guys, Sekian, Video kali ini, Dan, Terima kasih,